Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang bab 7, yaitu aplikasi dari prinsip-prinsip termodinamika untuk proses-proses alir. Di industri, kita akan menemui banyak sekali proses-proses alir. Sebenarnya kita mempunyai suatu gas dari tangki ke unit reaktor. Kemudian dari reaktor nanti lanjut ke unit pemurnian, misalnya menara disilasi. Dari menara disilasi hasilnya dialirkan menuju tangki penyimpanan produk. Dan di sisi lain ada unit pendukung, yaitu unit utilitas, perlu menyediakan beberapa kebutuhan pabrik. Di antaranya ada kebutuhan air. Dalam menyediakan kebutuhan air tentunya akan mengalirkan fluida, mengalirkan air tersebut. Maka kita perlu mengestimasi berapakah kebutuhan daya pumpa untuk mengalirkan sejumlah debi tertentu. Ada tiga bagian yang akan kita bahas. Yang pertama adalah dark flow of compressible fluid. Jadi fluida yang compressible, yang mengalir melalui suatu saluran. Kemudian yang kedua adalah turbin atau expander. Yang ketiga adalah compression processes. Jadi turbin dan compression processes ini berkebalikan. Kalau kita bandingkan antara termodinamika proses salir dengan mekanika fluida, kita lihat di slide ini. Termodinamika proses salir itu fokus di tiga neraca, yaitu neraca masa, neraca energi, dan entropi. Sedangkan kalau mekanika fluida, itu menggunakan neraca termodinamika ditambah dengan neraca momentum. Kita akan menggunakan dua prinsip ini. Karena dalam proses salir itu juga berlaku konsep termodinamika, neraca masa, neraca energi, dan entropi. Dan juga mekanika fluida, khususnya di neraca momentum. Permasalahan termodinamika lebih fokus pada neraca masa dan hukum termo. Contoh misalnya kita mengevaluasi apakah suatu proses itu memang layak terjadi secara perubahan entropi. Apakah perubahan entropinya lebih besar atau minimal sama dengan nol. Nah, itu fokus di termodinamika. Tapi kalau mekanika fluida, itu kita pakai neraca momentum. Misalnya, berapakah perubahan kecepatan aliran ketika luas penampangnya diubah? Atau berapakah perubahan tekanan ketika pipanya itu cukup panjang? Ada friksi di situ. Nah, contoh salah satunya adalah misalnya dalam sistem pemipaan. Ini kita lihat di gambar sisi kiri. Ini rangkaian pemipaan di industri. Kalau kondisi awal dan akhir, kondisi inlet dan outletnya diketahui, maka kita bisa dengan mudah menerapkan neraca masa atau neraca energi atau neraca entropi dalam sistem ini. Misalnya, kita pakai runus yang delta H ditambah delta EK ditambah delta EP sama dengan K plus W. Nah, kondisi inlet dan outlet itu menunjukkan nanti akan dihitung di masing-masing delta ini. Delta ini berapa, delta ini berapa. Nah, ini kan perlu tahu kondisi awal dan kondisi akhir. Sehingga kalau kita tahu dua kondisi ini, maka kita bisa menyelesaikan neraca energinya. Tapi, misalnya salah satu kondisi inletnya tidak diketahui, kita tidak bisa menghitung delta ini. Kita harus pakai korelasi yang lain. Nah, salah satunya adalah butuh neraca momentum untuk mengestimasi kondisi outletnya itu berapa. Berapakah kondisi tekanan akhir atau tekanan awal jika tekanan akhirnya sekian. Berapakah kecepatan alirannya dan sebagainya. Maka kita butuh neraca momentum. Nah, kalau kita cermati aliran-aliran yang ada di manapun ya, di dalam rangkaian proses di pabrik maupun aliran yang kita temui di kehidupan sehari-hari, misalnya aliran sungai, itu bisa terjadi disebabkan adanya beda tekanan. Jadi, pasti ketika suatu fluida itu mengalir, tekanan di titik sini misalnya, dibandingkan dengan ujung pipa yang satunya, itu ada beda tekanan. maka alirannya ke arah tekanan yang lebih rendah. Seperti konsep air itu selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, sama juga fluida itu mengalir dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah. Nah, adanya aliran karena beda tekanan ini juga dipengaruhi oleh faktor suhu, kecepatan aliran, V kecil, dan konsentrasi. Lalu, bagaimana pola distribusi alirannya, itu kita bisa evaluasi atau bisa tebak jika kita punya sifat-sifat fluidanya, misalnya densitasnya, viskositasnya, kemudian sifat-sifat lain yang melekat di bahannya itu ya, kita bisa mengevaluasinya gitu. Sehingga nanti bisa mengkaitkan dengan raca termodinamika maupun raca mekanika fluida. Nah, ada konsep ini, bahwa aliran fluidanya itu berlaku local state. Maka, EOS yang berlaku pada sembarang titik dalam sistem aliran secara lokal dan instan. Jadi, kita bisa menganggap korelasi PVT pada fluida di titik tertentu, itu mengikuti EOS tertentu. Misalnya, kita anggap fluidanya sebagai gas ideal. Maka, persamaan gas ideal itu berlaku untuk fluida di sembarang titik di sepanjang proses itu. Tapi, kita bisa menganggap bahwa ini berlaku di titik ini, berlaku juga di titik sini, berlaku di titik sini. Artinya, EOS-nya itu bisa diterapkan di sembarang titik di sepanjang aliran fluida tadi. Peranggungan lingkup yang akan kita pelajari, compressible fluid adalah gas atau fluida supercritis. Jadi, kalau Anda ingat materi sebelumnya, ada yang namanya kondisi di atasnya, area di atas titik kritis, yang kita sebut supercritis. Nah, ini yang kita pelajari di compressible fluid. Kemudian, pada proses-proses aliran yang dapat terkompresi, sifat fluida berubah akibat perubahan tekanan, seperti penjelasan sebelumnya. Korelasi pesanan termodinamika dapat memberikan persamaan yang sesuai. Jadi, ruang lingkupnya yang dibahas adalah compressible fluid, itu kategorinya adalah gas. Gas itu jelas compressible fluid. Kemudian, fluida supercritis. Cakupan materi yang dibahas di bab 7 adalah, yang pertama, penjabaran persamaan termodinamika untuk aliran steady state, satu arah, dengan fluida compressible fluid pada suatu pipa. Yang kedua adalah, menggunakan persamaan di dalam aliran pipa dan nozzle. Aliran pipa dan nozzle. Kita nanti membandingkan atau mengevaluasi kecepatan subsonik sama supersonik. Lalu, nanti lanjut dengan proses throttling, kemudian kerja turbin dan kompresor, kemudian belajar kompresi dari alat kompresor dan sejenisnya. Kita masuk yang poin pertama, yaitu dark flow of compressible fluid. Dark flow of compressible fluid, secara prinsip, kita bisa merecall persamaan raja yang berlaku. Misalnya, ini ada tiga dirangkum di sini. Yang paling kiri, kolom yang paling kiri adalah persamaan umumnya. Yang pertama, ini teraca masa. Teraca masa, rumusnya adalah DMCV per DT ditambah delta M.FS. Yang di sini. Ini DMCV, CV itu kontrol volume atau elemen volume, akumulasinya berapa. Akumulasinya berapa. Kemudian, selisih arus-arus yang masuk dan keluar berapa. Dan bagian kedua adalah teraca energi. Akumulasi teraca energi sama dengan perubahan energi entalpi, energi kinetik, energi potensial, nilainya sama dengan Ki ditambah W. Ini sudah kita pelajari di bab dua. Karena ini equation 2.25 dan 2.27. Lalu yang ketiga adalah neraca entropi. Ini akumulasi entropi, selisih entropi dari arus-arus yang mengalir, flowing stream. Kemudian dikurangi sigma Ki J per T sigma J. Tiga suku ini, kita juga bisa sebut sebagai SG, jadi entropy generation. Nilainya harus memenuhi hukum termodua, yaitu lebih besar atau minimal sama dengan 0. Jadi tiga ini kita aplikasikan untuk proses alir. Kalau kondisinya steady state, berarti suku yang pertama yang ada per DT ini, ini kita buang, kita hilangkan. Karena kalau steady state itu tidak tergantung waktu. Jadi ini sukunya hilang, tinggal yang suku kedua sampai terakhir. Ini persamaan yang di tengah. Kemudian yang ketiga disedanakan lagi, kalau ada single stream, satu masuk, satu keluar. Maka berlaku M dot 1 sama dengan M dot 2 sama dengan M dot. M dot itu masa persatuan waktu ya. Kalau di tengok satuannya, misalnya kilogram per jam. Kemudian yang kedua adalah neraca energi menjadi lebih sederhana. seperti ini delta H ditambah delta U kuadrat per 2 ditambah G delta Z sama dengan G plus WS. Kemudian yang ketiga, delta S minus sigma GJ per T sigma C. SG lebih besar dari 0. penyedanaan lebih lanjut untuk dead flow of compressible fluid. Yang pertama adalah memang compressible fluid. Ini calonan yang pertama. Kemudian yang kedua, adiabatis. Kalau adiabatis, berarti key-nya nanti 0. Key-nya 0. Prosesnya steady state. Berarti kita pakai yang terakhir ini, atau yang kolom yang kedua dan ketiga. tanpa kerja poros, tidak ada suburb, berarti WS-nya sama dengan 0. Berarti key sama dengan 0, WS-nya sama dengan 0. Tanpa ada perubahan energi potensial, berarti delta Z-nya 0. Lalu arah alirannya satu dimensi. Jadi hanya ke satu arah. Maka kalau kita cermati dari persamaan yang ini, yang kedua, delta Z-nya 0, key-nya 0, WS-nya 0. Yang tersisa hanya delta H dan energi kinetik. Yang kita lihat di slide setelah ini. Dengan kondisi tadi, key WS delta Z, Z equal to 0, sama dengan 0, kita punya sisa persamaan yang adalah ini. Delta H ditambah delta O kuadrat per 2, sama dengan 0. Kalau kita ubah bentuk korelasi ini menjadi bentuk persamaan diferensial, kita punya DH sama dengan minus UDU. Tahunya dari mana? Turunin saja masing-masing ini. Delta H diturunin jadi DH. U kuadrat per 2 diturunin menjadi minus UDU. Nah, kemudian, kita juga punya persamaan kontinuitas di persamaan 2.26. Karena M dot-nya itu konstan, maka turunannya dari DM dot itu sama dengan 0. Jadi kalau M-nya konstan, DM dot itu sama dengan 0. Nah, M dot itu bisa diganti dengan UA per V. Ini bentuk korelasinya dijabarkan dari bahwa M dot itu sama dengan R dikali V. Misalnya R dikali V dot. Atau ini menjadi V itu diganti dengan luas penampang dikali dengan kecepatan aliran. Atau ini U ya. Rho itu bisa diganti dengan volume spesifik. Jadi kita tuliskan UA per V besar. Nah, maka jadilah rumus yang ini. Ini sama dengan 0. Lalu kalau ini kita jabarkan, kita pakai konsep turunan dari U aksen V minus U V aksen dibagi V kuadrat. Nah, kita aplikasikan di sini. Lalu diubah senembingan rupa. Nanti Anda akan peroleh DV per V minus DU per U minus DA per A sama dengan 0. Kita punya persamaan ini ya. DV per V minus DU per U minus DA per A sama dengan 0. Bisa juga dibalik. DU per U ditambah DA per A minus DV per V. Itu sama saja. Lalu kita juga punya korelasi DH sama dengan TDS plus VDP di persamaan yang chapter 6. Nah, kita mau mencoba mendefinisikan volume sebagai fungsi entropi dan fungsi tekanan. Maka, volumenya kita turunkan pasial terhadap DS pada P tetap. Kita turunkan volume terhadap tekanan pada S tetap. Ini mirip penjabaran di chapter 6 kemarin. Lalu, definisi yang bagian pertama itu kita jabarkan di sini. DV per DSP itu kita ganti dengan DV per DTP dikali DT per DSP. DT sama DT sebenarnya bisa dihilangin sehingga ini akan balik ke sini. Tapi, kita mau mendefinisikan masing-masing. Jadi, DV per DTP itu kita bisa ganti dengan beta V. Karena beta itu definisinya adalah seper V DV per DTP sehingga DV per DTP itu V-nya ganti ke sini. Jadilah beta V. Sedangkan DT per DSP itu kita peroleh dari DS per DTP itu sama dengan CP per T. ingat di 14 korelasi yang kemarin sudah kita jawabkan salah satunya adalah ini. Maka kalau DT per DSP menjadi sebaliknya dibalik ini. T per CP jadilah T per CP. Sehingga DV per DSP sama dengan ini. Ini kita substitusi ke sini. Sedangkan untuk yang ini DV per DPS itu kita ganti dengan sumus yang ini. Dapatnya dari mana? Dari definisi bahwa kecepatan sonic itu sama dengan minus V kuadrat DP per DVS itu sama dengan C kuadrat. Berarti DV per DPS sama dengan V kuadrat minus V kuadrat per C kuadrat. Berarti ini bagian ini kita substitusi ke sini. Sehingga DV per V ini mestinya DV dulu. V nya dipindah ke sini. DV per V sama dengan beta T per CP DS minus V per C kuadrat DP. Ini kita simpan. lalu balik ke yang korelasi awal tadi. DH sama dengan T DS plus V DP sama dengan min U DU. Berarti kita punya korelasi ada 1, 3, 4. 4. Kita punya 4 korelasi. Di 4 persamaan ini yang diturunkan ada 6. Ada DH DU DV DA DS dan DP sesuai dengan yang tertera di persamaan ini. DS DS DH dan selanjutnya yang atas juga. Kita bisa membuat bentuk korelasi yang lain tergantung korelasi mana yang ingin kita hubungkan. Contohnya misalnya kita ambil 3 persamaan DV DU DA ini ada DV DP DS DP DU 3 persamaan ini kita kombinasi. Ini disini ada DV per V yang disini juga ada DV per V 2 persamaan ini kita coba gabung sehingga jadilah ini ini menjadi ini kemudian DV ini kita pindah ke sana oh sebentar ini kita pindah ruas ke sini sehingga nanti sama dengannya 0 lalu setelah dipindah kita gantikan dengan ini sehingga jadi disini lalu DU nya kita ganti dengan ini DU ini berarti sama dengan TDS plus VDP dibagi U nah padahal disini DU per U berarti U nya jadi kuadrat oke oke lalu kita kelompokkan disini ada DP disini ada DP ada DS ada DS sehingga beta T CP ini ada TDS disini ada TDS jadi yang ini DS sama yang ini kita gabung jadi 1 plus beta U kuadrat per CP TDS yang VDP juga sama ini 1 minus U kuadrat per C kuadrat sisanya yang ini masih sama kita tuliskan disini sama dengan 0 kemudian ada definisi mahnumber simbolnya M tulisannya adalah M A CH kita bacanya mahnumber mahnumber itu sebagai rasio dari U dibagi C U adalah kecepatan aliran C adalah kecepatan sonic sekarang kita punya korelasi ini 1 minus M kuadrat V DP plus 1 plus beta U kuadrat per CP TDS minus U kuadrat per ADR ini sama dengan 0 sehingga bentuk persamaan ini mengkorelasikan antara DP DS dan DA gitu lanjut dengan persamaan tadi kita juga bisa mencoba mengkorelasikan yang lain ini ada DP ada DS DA seperti yang tadi lalu kita recall lagi kita punya persamaan ini susun ulang menjadi VDP sama dengan minus U DU minus TDS jadi VDP ini kita ganti dengan minus U DU minus TDS jadilah yang ini nah disini ada TDS disini ada TDS ini bisa digabung sedangkan yang di depan masih ada U DU 1 minus M kuadrat minus U DU dan yang sisi sini ini gabungan dari 1 minus M kuadrat yang disini 1 plus beta U kuadrat per CP yang suku ketiganya masih sama lalu kalau ini disusun sedemikian rupa sehingga kita akan memperoleh bentuknya yang depan U DU yang tengah ini dibagi dengan angka depannya U DU tadi 1 minus M kuadrat yang sini juga 1 minus M kuadrat sama dengan ini nah persamaan yang ini mengkorelasikan antara kecepatan perubahan 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 luas area jadi kita punya dua korelasi ini menghubungkan tekanan entropi dan luas area yang ini menghubungkan kecepatan perubahan entropi dan perubahan luas penampang nah dua buah persamaan ini dua buah persamaan ini kalau kita turunkan atau kita bagi dengan panjangnya tipa DX ya DX itu berarti persamaannya menjadi DP per DX yang disini kemudian DS per DX DA per DX sama dengan 0 atau yang kedua DU per DX DS per DX DA per DX sama dengan 0 nah ketentuannya adalah sesuai dengan terancaya entropi DS per DX minimal sama dengan 0 atau lebih besar jadi rangkumannya adalah kita punya dua persamaan nah sekarang kita coba terapkan dua buah persamaan ini untuk compressible fluid adiabatis steady state tipanya horizontal dan luas area nya konstan berarti DA per DX nya 0 maka ini hilang yang ini hilang jadi yang tersisa adalah dua suku yang pertama di masing-masing persamaan DS per DX lebih besar dari sama dengan 0 maka berlaku seperti ini DB per DX sama dengan minus T per V sama dengan persamaan ini DS per DX yang sisi sini juga UDU DX sama dengan DS per DX nah sekarang misalnya untuk aliran yang subsonik berarti U nya lebih kecil daripada C maka nilai M kuadratnya kurang dari 1 nah kalau angka M kuadrat ini kurang dari 1 maka 1 dikurang kecil kecil dari 1 hasilnya kan positif disini hasilnya positif DS per DX itu nilainya positif sesuai dengan yang disini DS per DX sama dengan positif maka ini ada tanda minus disini minus dikali dikali sesuatu yang positif hasilnya negatif berarti DP per DX akan negatif kurang dari 0 sebaliknya untuk yang UDU DX yang subkus ini ini juga positif ketika subsonik maka jika DS per DX juga positif maka keseluruhan sisi yang kanan ini akan positif berarti DU per DX akan positif jadi ini konsekuensi bahwa ketika suatu fluida mengalir di sepanjang pipa di DX maka tekanannya akan turun DP per DX akan kurang dari 0 turun sedangkan DU per DX akan lebih besar nanti saya bisa coba dengan menyelesaikan soal ini saya lewati silahkan dicoba kemudian kita aplikasikan korelasi tadi untuk suatu alat yang namanya nozzle alat nozzle secara skematis bentuknya seperti ini jadi ada bagian yang dari luas penampang besar menjadi luas penampang kecil sampai di bagian yang terkecil istilahnya adalah trot kemudian setelah di bagian kecil dia makin membesar lagi area yang mengecil namanya converging area yang membesar namanya diverging jadi seluruh rangkaian ini disebut converging diverging nozzle atau disingkat CD nozzle secara bentuk alatnya seperti gambar yang di bawah nah kalau misalnya prosesnya itu berlangsung DS sama dengan 0 prosesnya berlangsung secara isentropis persamaan yang tadi DS sama dengan 0 atau yang ini maka kita punya korelasi DP per DX sebagai fungsi DA atau DU per DX sebagai fungsi DA jadi DS nya sama dengan 0 suku yang tengah ini jadilah kita punya korelasi yang ini maka kita bisa membuat tabel disini yaitu untuk subsonic subsonic berarti M nya kurang dari 1 kalau ini kurang dari 1 maka 1 minus kurang dari 1 hasilnya positif jika DA nya DA nya di bagian converging converging berarti DA per DX nya negatif ini negatif karena suku ini positif maka positif dikali negatif DP per DX nya negatif sedangkan yang DU per DX ketika DA nya negatif rangkaian ini positif negatif dikali positif dikali negatif hasilnya positif tapi di area diverging berarti DA per DX positif ini positif ini positif DP per DX positif sedangkan DU per DX jadi negatif itu kalau yang subsonic kalau supersonic berarti M M nya lebih besar dari 1 maka bagian ini M nya lebih besar dari 1 jadi 1 minus lebih besar dari 1 hasilnya negatif jadi area sini negatif DA per DX X nya untuk converging adalah negatif berarti negatif kali negatif hasilnya positif yang ini negatif dikali negatif dikali negatif hasilnya negatif sedangkan di area diverging di upper DX positif yang ini negatif negatif kali positif negatif berarti yang ini negatif negatif kali positif kali negatif Ini positif, ini negatif, ini negatif Kali negatif, kali positif Jadi konsekuensi aliran dengan adanya perubahan DA per DX Baik yang bagian converging maupun diverging Untuk kecepatan subsonic dan supersonic masing-masing dirangkum di sini Jadi ini terjemah dari dua persamaan Dua persamaan ini nanti juga akan kita aplikasikan di proses throttling, turbin, kompresor, dan pumpa Kita lihat nanti bagaimana aplikasi Anda bisa coba latihan soal 7D1 dan 7D3 Ini dari buku Smith Vaness Nanti bisa dicoba Kemudian kita coba cermati video di sini Terima kasih telah menonton! Stykeresan kerana repetinya tidak mempunyai section the pressure drops and velocity increases as seen in this animation the flow reaches the maximum speed at the throat in the diverging section the velocity gradually drops and the pressure increases accordingly since the velocity is dropping in the diverging section we should not use a converging diverging nozzle instead only use the converging nozzle for the rocket engines however the gas flow in a converging diverging nozzle is not as simple as we explained in the venturi effect to explain the complexity of the problem we will assume that the pressure p0 is constant in the burning chamber we will gradually reduce the exit pressure from a value close to but less than p0 towards zero pressure during this pressure reduction process we will explain how the gas flow in the nozzle responds to this drop in pressure without any mention to the math and physics behind it this is because it's rocket science and many of us including myself are not rocket scientists considering that the mach number one is representing the speed of gas is equal to the speed of sound the different supersonic or subsonic gas flow speeds can be expressed by a mach number for gas flow where maximum flow speed is less than a mach number of 0.3 the flow can be considered as incompressible this is the case for the animation shown here and in this case the venturi effect is valid as you can see the velocity of the gas particles increase toward the throat of the nozzle as soon as it as it's passed through the throat the speed of the particles gradually begins to decrease let's begin to drop the exit pressure gradually for case a shown here the exit pressure is reduced such that the flow speed reaches 0.7 mach at the throat of the nozzle as you can see the flow behaves almost identical to the initial case we just discussed however if we use the Bernoulli and conservation of mass equations for the flow speed calculations the solution would not be accurate this is because with mach 0.7 the flow speed is no longer incompressible for case b we will reduce the exit pressure further so that the flow speed reaches mach 1 at the throat of the nozzle this is a crucial point of converging diverging flow behavior and things begin to change from this point when the exit pressure is reached to this condition we refer to the nozzle flow as choked this is because it doesn't matter how much further we reduce the exit pressure the mass flow passing through the throat of the nozzle will not change other than the flow being choked the flow is still behaves similarly to the venturi tube toward the throat the flow velocity will increase it will reach mach 1 and the flow speed will be decreased or will be subsonic after the throat therefore if we design a nozzle with this exit pressure the nozzle will not be efficient since the exit flow speed is not fast enough in case c we will further reduce the exit pressure to see how the nozzle will respond since the exit pressure is below the choked flow exit pressure the converging section of the nozzle does not know anything about the diverging section of the nozzle this means that things are not changing in the converging region also the mass flow passing through the nozzle is exactly equal to the mass flow of case b where the flow was choked however the flow velocity will show a drastically new behavior in the diverging section of the nozzle instead of the velocity decreasing after the throat it will actually begin to increase and become supersonic this is the first time we have obtained a speed above the speed of sound but the exit pressure will not be low enough to sustain this increase in speed somewhere in the diverging nozzle a normal shock wave will be created and the flow speed behind this shock wave will be subsonic so again for this exit pressure the nozzle will be inefficient and we cannot use it however we have now learned something reducing the exit pressure below the point of the choked flow exit pressure creates supersonic flow inside the diverging section of the nozzle so let's see what happens when we reduce the exit pressure even further if we reduce the exit pressure further we will observe that the supersonic region starting from the throat will begin to widen toward the exit also the formation of the shock wave will move toward the exit nozzle so for case d we will adjust the exit pressure such that a normal shock wave will be generated at the exit of the nozzle one may start to think that we have obtained the perfect nozzle where inside the diverging section we have supersonic flow but we know from experience that the flow after a normal shock wave is subsonic this means that the exit flow from the nozzle will be subsonic and that we will have to reduce the pressure further to obtain a better working condition for the given nozzle as seen in case e reducing the exit pressure further results in a strange behavior in the gas flow during this operating condition the exit pressure of the nozzle is below the ambient pressure this makes exit flow converge and causes a strange shock wave formation after exiting the nozzle these shock waves are not normal in this case and are more complex than any that we have encountered so far however the flow beyond the exit nozzle becomes a mixture of supersonic and subsonic flow called overextended flow during this operation the nozzle is inefficient but usually the rocket engines are designed in in this mode this interesting flow pattern can be seen in the following figure first figure shows this pattern extending backwards the second figure shows a test case of this flow pattern in the sea at elevation meaning during liftoff why do we use inefficient nozzle designs during liftoff the answer to this question is simple the answer will be clear to you when we study the next case for case f the exit pressure is reduced even further and the rocket nozzle works in its optimum efficiency there's no shock wave formation in the flow and the gas flow gets out of from the nozzle almost at the same diameter as the diameter of the exit nozzle the reason we used an inefficient flow for case e rather than case f which is optimal becomes clearer now since the rocket is ascending after liftoff the outside pressure begins to fall from case e pressure towards case f pressure this takes the rocket nozzle towards its optimum design condition as seen here for case g what happens if we further reduce the exit pressure of the nozzle since the gas coming from the exit nozzle is at a higher pressure than the surrounding gas the gas coming from the nozzle will expand outward as soon as it leaves the nozzle this flow behavior is also inefficient since some thrust force goes outward from the rocket instead of going in the opposite direction of the rocket flight this situation happens when the rocket is working in its optimum efficiency and keeps ascending to the thinner part of the atmosphere this flow pattern is called under expanded flow and can be seen in the apollo 6 test flights in this image i hope this explanation helped you understand this complex but counterintuitive phenomenon thank you for taking the time to watch our video if you enjoyed this video and found it to be useful please subscribe to our youtube channel and hit the like button we appreciate your support yeah yeah oke jadi video tadi menjelaskan bagaimana profil kecepatan aliran suatu fluidan di dalam dalam rangkaian alat nozzle ya salah satu aplikasinya adalah di alat roket yaitu mesin pendorong pesawat warangkasa atau alat pendorong rudal itu juga pakai roket nah kita lihat bagaimana pengaruh perubahan pekanan exit terhadap profil kecepatan aliran ya mulai dari case a b sampai g tadi ya jadi ini bisa kita didekati atau diprediksi ya dengan persamaan tadi kita punya persamaan yang menghubungkan antara tekanan dengan kecepatan aliran yang disini ini dua kombinasi ya ketika di da nilainya berapa kita bisa mengestimasi kecepatan alirannya berapa yang dp per dx nya kan berubah jadi u nya ini kita bisa prediksi atau u nya juga kita bisa prediksi dengan perubahan luasan penampangnya jadi dua persamaan ini dipakai untuk mendeskripsikan pola aliran di video yang tadi sudah kita simak kemudian yang kedua adalah bagaimana cara menentukan rasio tekanan pada converging diverging nozzle yang tadi rasio exit dengan rasio tekanan exit dengan tekanan inlet atau tekanan pada daerah trot dengan tekanan inletnya nah ini kita deskripsikan dari dengan persamaan disini kita recall lagi persamaan dh dh sama dengan tds plus pdp ini persamaan 6d9 dan kita juga punya korelasi dh sama dengan minus udu lalu ini kita kombinasi kita anggap prosesnya berlangsung secara isentropis ini asumsi sehingga dh nya sama dengan 0 tersisa min udu sama dengan vdp lalu prosesnya adiabatis maka berlaku korelasi ini pv pangkat gamma sama dengan suatu konstanta persamaan ini kita integralkan udu diintegralkan lalu yang sisi kanan integral vdp v nya kita ganti dengan korelasi ini hasil integral sisi kirinya u2 kuadrat minus u1 kuadrat sama dengan minus 2 c per p pangkat sepergamma ini dari sini ya jadi v sama dengan c c per p pangkat sepergamma lalu angka 2 ini diperoleh dari integral ini ini kan integral udu kan setengah u kuadrat jadi 2 nya digeser ke sini asumsi bahwa u1 itu relatif kecil dibandingkan u2 sehingga kita bisa menganggap u1 nya sama dengan 0 sehingga u2 sama dengan hasil integral ini minus 2 c pangkat sepergamma dikali dalam tanda kurung seper satu per minus sepergamma ditambah 1 kemudian yang sisi kanan p masing-masing pangkat 1 min sepergamma ya ini sebenarnya atau gamma min 1 per gamma kemudian ini disusun ulang menjadi gamma per gamma min 1 yang ini sedangkan c nya kita ganti dengan p1 v1 pangkat gama yang ini ya c nya p1 v1 pangkat gama lalu dipangkatkan sepergamma kemudian p1 v1 pangkat sepergamma sebenarnya ini menjadi p menjadi v1 ya nah kita mau ubah yang di tekanan dulu ini kita ubah menjadi p1 nya tarik keluar p1 pangkat ini kemudian 1 minus p2 per p1 pangkat ini lalu p1 nya tarik ke depan menjadi p1 pangkat minus sepergamma dikali p1 yang belakang tersisa yang ini nah yang depan ini ada p1 pangkat sepergamma ini p1 pangkat minus sepergamma jadi antara ini dengan p pangkat ini itu hilang p1 pangkat gama dipangkatkan sepergamma menjadi p1 sehingga suku yang di depan ini tersisa p1 dan p1 jadilah rumusnya u2 kuadrat sama dengan 2 gamma per gamma min 1 p1 v1 menelikali 1 minus p2 per p1 pangkat gamma min 1 per gamma rumus ini gamma min 1 per gamma ya jadi semuanya dipergamma tidak hanya angka satunya kemudian dari rumus ini kita ingat bahwa kecepatan maksimal yang bisa dicapai itu sama dengan kecepatan sonic kecepatan sonic definisinya ini nah kita mau cari dp per dvs ini dengan korelasi pv pangkat gamma sama dengan konstanta maka kita turunkan dp per dvs ini dp per vv sama dengan minus gamma konstanta dibagi v pangkat gamma dikali v sama dengan minus gamma p per v konstantanya ini kita ganti dengan ini lagi sehingga kita proleh ini menjadi p per v sehingga u2 nya menjadi u2 nya menjadi u2 nya menjadi c kuadrat sama dengan minus v dikali dengan min gamma p per v v dengan v lang minus dengan minus menjadi plus sehingga u2 sama dengan gamma p nah ini kita pindahkan ke sini u2 nya itu diubah lagi ya diubah lagi menjadi bentuk yang ini minus v kuadrat min gamma p per v sehingga ini sama dengan gamma p2 v2 ini kita sama dengankan yang ini gamma p2 v2 sama dengan sisi yang kanan lalu kita susun ulang p1 v1 p2 v2 p1 v1 nya kita pindah ruas ke sini gamma nya kita coret ini gamma ini gamma ini kita coret sehingga p2 per v1 v2 per v1 sama dengan 2 per gamma min 1 sisi kanannya masih sama lalu kita ganti v2 per v1 kita ganti dengan p2 per v1 bangkat min 1 per gamma sama dengan ini lalu kita lanjutkan p2 per v1 p2 per v1 masih sama seperti tadi p2 per v1 ini digabungin menjadi gamma min 1 per gamma yang disini 2 per gamma min 1 kali 1 2 per gamma min 1 kali yang sisi sini sehingga jadilah seperti ini lalu yang sisi ini pindah ruas ke kiri ditambahkan dengan yang ini 1 plus 2 per gamma min 1 p2 per v1 pangkat gamma min 1 per gamma sama dengan 2 per gamma lalu ini disusun ulang akhirnya menjadi ini p2 per v1 pangkat gamma min 1 per gamma sama dengan 2 per gamma min 1 dibagi 1 plus 2 per gamma min 1 lalu disusun ulang yang 1 tadi kita ganti dengan gamma min 1 per gamma lalu semuanya ada pembagi gamma min 1 ini ada gamma min 1 di coret dengan yang ini sehingga hasilnya adalah yang ini gamma min 1 plus 2 menjadi gamma plus 1 hasilnya adalah 2 per gamma sehingga p2 per p1 sama dengan 2 per gamma plus 1 pangkat gamma per gamma min 1 ini adalah rasio dari tekanan perbandingan antara tekanan di daerah throat karena itu kecepatan maksimalnya sama dengan kecepatan sonic dibagi dengan kecepatan inletnya jadi rasio ini adalah rasio tekanan antara tekanan di throat dengan tekanan inletnya aplikasinya contohnya adalah high velocity nozzle is designed sebuah nozzle dirancang untuk beroperasi dengan steam pada tekanan masuknya 700 kilo pascal dan suhunya 300 derajat celcius di bagian inlet ini kecepatannya adalah 30 meter per sekon hitunglah rasio A per A1 A1 adalah luas penampang inletnya dengan A1 adalah cross-sectional area dari nozzle inlet for the section where the pressure is di suatu lokasi di rangkaian nozzle ini di mana tekanannya 600, 500, 400, 300, 200 asumsi nozzle-nya beroperasi secara isentropis jadi rasio ini membandingkan luas penampang dengan penampang inletnya lalu kita bisa melihat nanti di manakah lokasi throatnya nah ini notasinya diganti ya satu itu adalah inletnya kemudian A lokasi A yang tanpa indeks satu itu adalah area-area di bagian setelahnya baik yang di converging throat atau yang di bagian divergingnya nah kita mulai dengan data awalnya bahwa tekanan inletnya adalah 700 kilopaskal suhunya 300 ini dari soal untuk mengetahui data-data yang berkaitan dengan steam kita cek di tabel E di appendix E buku Smith-Vaness tabel nomor 2 yaitu properties of superheated steam Anda cari supaya dapat tekanannya disini 700 suhunya 300 maka angka-angka yang kita pakai adalah misalnya volume spesifik angkanya yang 371 energi internal 2799 entalpi 3059 entropi 7,297 jadi angka-angkanya yang ini lalu kita jabarkan persamaannya kita recall persamaan kontinuitas mdot sama dengan UA per V lalu kita susun bahwa A per A1 sama dengan U1 per V1 dikali V dibagi dengan U U1 tadi 30 dari soalnya kemudian V1 adalah volume spesifik kita ambil angka yang ini 371,39 dikali dengan V dibagi U V dibagi U ini sesuatu yang belum kita ketahui nanti kita cari dulu kemudian kita punya korelasi DH sama dengan min UDU ini kalau kita integralkan menjadi U kuadrat sama dengan U1 kuadrat minus 2 kali H minus H1 kita masukkan angkanya U1 adalah 30 dikuadratkan menjadi 900 H1 adalah entalpi disini 3059 satuannya ini kilojoule jadi digalikan dengan 10 pangkat 3 2 kali H minus 30 3059 koma 8 kali 10 pangkat 3 nah kita bisa menghitung nilai U jika tahu entalpinya kita bisa menghitung rasio A per A1 jika tahu volume spesifiknya oke ini langkah pertama kita sudah mendefinisikan rumusnya dulu sehingga tugas berikutnya adalah berapakah nilai H berapakah nilai V sehingga kita bisa menghitung U masukin ke sini kita tahu nilai A per A1 nah ingat alat ini beroperasi secara isentropis berarti entropi masuk dan keluar sama kita catat di sini ada entropi nilainya adalah 7,297 berarti titik di A nanti entropinya adalah sama segini nah tekanan berikutnya adalah 600 kita cek yang di 600 600 suhunya berapa kita cek di rakyat suhu ini yang entropinya mirip dengan yang tadi entropinya berapa 7,299 nah kita lihat kalau suhunya 300 entropinya 7,37 kan lebih besar kalau 280 7,3 kalau 260 7,222 jadi yang paling dekat adalah di suhu 280 maka ini T T nya ini bukan 1 ya T nya adalah 280 nah kemudian dari data ini kita bisa tahu nilai V nya V nya adalah 418 entropinya entalpinya 30,20 sehingga kita bisa hitung H nya adalah 30,20 maka kita hitung U nya U nya sama dengan 281 V nya 418 sehingga kita masukin V nya dalam 418 U nya adalah 281 sehingga rasionya sama dengan 0,1199 berarti berarti pada rasio 0,119 tekanannya turun menjadi 600 nah cara yang sama kita lakukan untuk tekanan-tekanan yang lain lalu kalau kita rangkum tekanan 700 volume spesifiknya sekian kecepatannya sekian rasionya 1 ini bagian inlet nya kalau tekanan 600 itu volume spesifiknya sekian kecepatannya naik menjadi 282 di rasio 0,12 nah hitungan ini dengan hitungan yang tadi saya sampaikan ini dibulatkan ya kalau saya 0,1199 ini dibulatkan menjadi 0,12 ini 0,12 kemudian kalau 500 nanti akan diperoleh rasionya adalah 0,095 400 rasionya 0,088 300 rasionya 0,091 nah anda lihat disini yang ini dari 1 makin mengecil sampai 0,088 kemudian membesar di 0,091 kemudian makin besar lagi 0,104 berarti titik trotnya itu ada di antara tekanan 300 dan 400 ini ada di area ini berapakah persisnya persisnya kita bisa pakai interpolasi gitu ya interpolasi sehingga diperoleh tekanannya adalah 380 atau kita cari aja dengan cara yang sama seperti tadi pada tekanan 380 di cek berapakah nilai A per 1 sekarang kita bandingkan kalau misalnya soal yang sama kita selesaikan dengan rumus-rumus yang tadi sudah dijabarkan pertama berapakah rasio tekanannya dan kecepatan di daerah trot jadi kita menjabarkan korelasi P2 per P1 itu kita pakai kemudian jika discharge pressure-nya berapakah discharge pressure-nya jika mah number-nya 2 di nozzle exhaust dikeluaran itu kecepatannya 2 kali kecepatan sonic untuk menjawab bagian pertama critical pressure ratio dan velocity kita pakai critical pressure-nya pakai ini P2 per P1 sama dengan 2 per gamma plus 1 gamma per gamma minus 1 dengan nilai gamma 1,3 maka P2 per pusatnya 0,55 bolehkah pakai gamma angka yang lain boleh-boleh saja misalnya pendekatan gas idealnya pakai gamma 1,4 itu boleh juga nanti akan sedikit berbeda tapi secara prinsip hanya berubah nilai saja tapi konsep rumusnya tetap sama nah lalu kita hitung P1 V1 sama dengan RT1 per MR kita masukkan angka-angkanya berarti kita peroleh P1 V1 sama dengan angka ini lalu dengan data ini kita hitung nilai kecepatannya dengan rumus yang tadi sudah dijawabkan U1 ditambah 2 gamma P1 V1 per gamma minus 1 dan selanjutnya nah kita masukkan U1-nya 30 kuadrat P1 V1 angkanya tadi 264 gamma-nya 1,3 PT per P1 0,55 masukkan dapat UT-nya 296.322 berarti UT-nya adalah akar dari hampir 300-an ini hasilnya kecepatan di trot-nya adalah 544 meter per sekon nah gitu ya jadi kita bandingin ya antara data steam table dengan rumus tadi di kecepatan di UT-trot itu 544 kita cek yang berdasarkan penyelesaian pakai steam table kecepatannya di bagian trot itu di kisaran 500-an juga sedikit lebih rendah jadi kalau di bagian sebelum trot ini 523 di setelah trot 633 berarti di tekanan 380 akan naik sedikit mungkin menjadi 530-an sekian kalau dengan rumus ini tadi kita peroleh 544 jadi pendekatan rumus tadi relatif cukup bagus apalagi kalau kita tidak menganggap gas dia misalnya kita pakai gas kubik persamaan kubik kita jabarkan tapi itu akan lebih susah paling tidak dari dua contoh soal itu kita bisa bandingin dari nilai steam table dengan rumus-rumus ini hampir dekat nilainya kemudian poin yang B adalah ketika di exitnya itu pada mah number 2 berarti kecepatannya itu 2 kali kecepatan utrutnya 2 kali 544 hasilnya lalu kita substitusi kepersamaan kecepatan tadi kecepatan akhirnya sekian kecepatan inletnya sekian masukin 2 kali gamma per gamma min 1 dikali P1 V1 dikali 1 minus P2 per P1 pangkat gamma min 1 per gamma dari korelasi ini kita cari P2 per P1 P2 per P1 pangkat ini sama dengan ini maka P2 nya adalah 30 kilopascal jadi untuk menghasilkan kecepatan sampai dengan 1000 itu pressure exitnya di bagian ujungnya itu sampai 30 kilopascal 1 ATM itu 101 3 kilopascal ini hanya 30 jadi sekitar 1 per 3 ATM aplikasi alat nozzle ada di beberapa alat ada di banyak alat nozzle bisa dipakai di steam turbin gas turbin water turbin dan jet engine serta jet propulsion juga bisa dipakai di venturimeter untuk mengukur kecepatan aliran bisa juga dipakai sebagai sprayer untuk menghilangkan kerak-kerak di kondensor juga bisa dipakai injector di pumping feed water to boiler dan juga di artificial fountain contoh kalau di turbin posisi nozzle ada di bagian sini exit dekat dengan exhaust kemudian kalau venturimeter jadi rangkaian ini seperti nozzle converging throat sama diverging ini venturimeter untuk mengukur alirannya kemudian kalau yang spray spray nozzle tergantung dari bagaimana bentuk outletnya ini semprotannya bisa begini bisa begini bisa begini ini termasuk bagian dari nozzle dan artificial fountain kalau Anda bisa menemui di beberapa lokasi ini salah satunya adalah di depannya Twin Tower Petronas disitu ada artificial fountain oke untuk kesempatan ini materinya cukup sampai di bagian ini untuk berikutnya throttling process turbin dan expander turbin dan compressor kita bahas di pertemuan baik kita akhiri dengan doa selesai belajar Allahumma arinal haqqo haqqo wa resul matibah wa arinal batila batila wa resul matibah subhanak Allahumma wabihamdika asyadu alla ina ina anta astagfirullah wa aduh ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh